Intro 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 Sayangรvia I'm lost I'm from〆al Lantan Dari waktu saya kecil sampai sekarang Keadaan di kampung saya hampir banyak perubahan Karena hal-hal yang tidak diinginkan menurut saya sudah masuk ke kampung saya Pengalaman saya dari kecil biasanya mandi di sungai Dengan sungai yang jernih Yang kelihatannya langsung diminum juga boleh Tapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi Karena airnya sudah keruh Dibenuhi lumpur jika kita mandi Dan selesai mandinya kulit kita sudah kena tanah semua Jadi susah Keadaan kamusnya tidak seperti itu lagi Tempat saya untuk kekecematan itu biasanya melewati sungai Jadi waktu saya kecil dulu biasanya melewati sungai itu Pinggir-pinggir sungainya ya hutan belantara semua Tapi sekarang hampir berubah Karena selain kampung saya semuanya sudah masuk sawit Jadi bukit-bukit yang burunya endah sekarang dikecematan semua Pertambangan emas tanpa izin atau peti Merupakan kegiatan yang tidak ramah lingkungan Karena mengejar kepentingan dalam waktu singkat Untuk mendapatkan uang Memangkan juga menelan korban jiwa Yang jumlahnya lebih besar dibandingkan perusahaan pertambangan Hal ini disebabkan oleh minimnya kesadaran pelaku Mengenai pelestarian lingkungan dan keselamatan kerja Peti dipandang sebagai kegiatan liar Maka perlu adanya edukasi mengenai bahaya penggunaan merkuri dan cyanida Penertiban pelaku peti dengan penertiban sanksi Yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat Serta konservasi bekas lahan peti Di ketapang adanya penangan emas tanpa izin Berakibat pada bencana banjir Menipisnya sumber pangan Dan juga meningkatnya kadar merkuri Di sumber-sumber air minum penduduk Tentu kita tidak ingin semua bencana ini terjadi Maka kita perlu berubah Untuk merawat rumah kita bersama Agar alam kita asri Dan kita dapat hidup dengan nyaman Di planet kita ini Persis setengah jam sebelumnya Ada teman yang datang sini dulu dari BKB juga Dan melihat cara kita bertani itu loh Cara kita bertani kan tadi saya katakan Kita harus menghasilkan hadil bermutu Dan itu bisa dicapai melalui proses bermutu Penyiapan lahan Kemudian dipit Jadi tanam, dipriara Setiap hari sampai akhirnya berbunga dan berbuah Seperti yang di baterai jubri itu ya Lalu Apalagi ini itu kaget juga Smart ini Jadi bertaninya itu bukan tanam Kalau tinggal, kalau dibiarkan Tapi dipriara dengan baik Dan hasilnya itu kalau dihitung itu besar Saya mencoba menghitung dengan jubri Jubri ini nanti setiap minggu Dia akan menghasilkan 1 juta ya Nah itu Jadi bertani itu bisa Untuk Apa ya Berkarya Dan juga Membangun kehidupan Itu saya yakin Itu pasti bisa Dengan cara yang sangat sederhana Seperti yang Silakan jubri atau oleh Yuli tadi Itu Saya datang ke PTG KPTT untuk belajar bertani Supaya Jadi petani yang Cerdas Bukan hanya sekedar petani yang Katanya mau menanam Tapi tidak Sesuai dengan Apa yang diharapkan Seorang petani Dan harapan saya Jika saya bertani nanti Dan saya sukses Saya bisa Menjadi Contoh untuk orang-orang Dengan tidak merusak alam juga Bisa mencari uang Karena jadi petani itu simple Dari pakaiannya saja Kita bebas pakai pakaian apa Dan Tidak terlalu Banyak pikiran Karena Tidak perlu mengeluarkan Modal banyak Yang penting Punya keahlian Dengan menanam Jadi petani Sudah bisa Kayaknya Karena di kampung saya Belum ada Di tempat saya Belum ada Orang yang Belajar menanam sayuran Semuanya Dibeli dari Penjual-penjual Yang datang ke kampung Jadi saya Punya inisiatif Dari situ Seandainya saya bisa Nanam sendiri Alangkah lebih baik Baiknya begitu Tidak cuma bisa beli Tapi bisa Menanam sendiri Waktu pertama Kesini Diajek oleh Kawan-kawan saya Karena Kawan-kawan saya bilang Saya Melakukan Tindakan pembodohan Mau saja Disuruh oleh Seorang Diajak Padahal Saya punya rencana Saya sendiri Untuk saya sendiri Karena Kedepannya Jika saya Bisa berbagi Ya syukur Tapi tujuan saya Ini untuk Saya sendiri Pribadi Jadi Setelah tidak langsung Merkuri ini Sangat bahaya Sungguh-sungguh Kita ingat Kisah Milamata Itu kan Merkuri Dan itu apa Menyengsarakan Karena Nanti Tidak berhenti Di situ Yang kena Siapa Ikan Ikannya Diapakan Dimakan Oleh siapa Manusia Maka Kenanya Dari sana Itu rantai Seperti itu Itu Mengerikan Mengerikan Sebetulnya Jadi Problem Mikologi Seperti ini Mengerikannya Karena rantainya Itu Akhirnya Sampai ke manusia Yang memulai Manusia Yang menolak Badai Manusianya Juga Itu tadi Kita harus memberi Imajinasi Yang lebih Luas Yang lebih Apa ya Yang lebih menarik Untuk membuat Orang-orang muda Dadanya itu Lebih ingin Mengembangkan Emas hijau Atau Emas kuning Atau Emas merah Dari tanaman Atau Yang lain-lain Ya Lada Itu kan Luar biasa Juga Di Kalimantan Lada Itu terkenal Sekali Dan itu Adalah Emas Itu Yang Selalu Setiap tahun Itu Bisa Apa Mendapatkan Emas Seperti itu Harapan saya Semoga Yang hijau Sekarang Bisa hijau Sampai Sampai Nanti Tanpa Diganggu oleh Hijaunya Sawit Karena tempat Saya masih Hijau Asli Dan Walaupun Bisa Hijau Lainnya Ya Dengan Bertani Berkebun Tanpa Merusak Alam Dengan Memberikan Keperusahaan Dan Tanpa Menambang Mengerup Tanahnya Itu Ada Cara Lain Harapan Saya Ya Ada Cara Lain Tanpa Mencari Uang Bukan Dengan Instan Saja Gitu Kerusakan Lingkungan Itu Selalu Sangat Mahal Konservasi Itu Selalu Paling Murah Ya Jadi Konservasi Itu Paling Murah Karena Apa Karena Kita Menangani Buminya Lalu Yang Lain Mulai Hidup Mulai Tumbuh Itu Entah Itu Hewannya Tanamannya Cacing Merikut Mikrobianya Itu Akan Tumbuh Dan Itu Akan Selamat Contoh Ya Seorang Profesor Dosen Saya Itu Itu Mengatakan Begini Kalau Mau Menyelamatkan Orang Hutan Selamatkanlah Hutannya Kalau Terlalu Fokus Pada Orang Hutan Itu Nanti Kecil Sekali Sekupnya Tapi Kalau Yang Diselamatkan Itu Konservasinya Itu Nanti Manusianya Dapat Hasil Dari Hutan Yang Terkonservasi Orang Utannya Binatangnya Juga Dapat Hasil Dari Hutan Yang Terkonservasi Hutannya Juga Dapat Jadi Itu Itu Adalah Kelebihan Sistem Ekologi Yang Mengkonservasi Konser Bersama Sama Melayani Semua Jadi Butuh Waktu Tapi Sangat Mungkin Dilakukan Menjaga Kelestarian Lingkungan Adalah Jawaban Kita Untuk Implementasi Universal Apostolic Preferences Yang Keempat Kisah Gauden Mengajak Kita Untuk Berani Membuat Perbedaan Dengan Melakukan Pemilihan Yang Tidak Merusak Alam Kita Ingin Menjaga Bumi Ini Agar Menjadi Nyaman Dan Damai Sehingga Kita Bisa Hidup Di Dalam Karena Planet Ini Adalah Rumah Kita Bersama UAP UAP Untuk Mendalami Dan Mengambil Tindakan Bersama Kami Mari Kita Buat Perbedaan Seturut Injil Bersama Bersama Terima Di 樣 Sidd επ 3 Am Sidd F